Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat sore sahabat youtube Kali ini saya akan menggunakan pupuk organik cair ya teman-teman Gelas ini berisi kurang lebih 200 ml Dan ini ember bekas cat ini berisi karena tidak penuh kurang lebih 20 liter ya teman-teman Penggunaan POC sendiri 50 ml itu untuk perbandingan 1 liter air Jadi dalam 1 gelas ini berisi 200 ml perbandingannya untuk 4 liter air Jadi akan saya gunakan 5 gelas takaran POC cair ya teman-teman Jadi dalam 1 ember bekas cat ini saya tuangkan 5 gelas POC cair Dan untuk penggunaan airnya sendiri saya tidak menggunakan air pump ya teman-teman Karena dia mengandung klorin yang dapat membunuh bakteri menguntungkan dalam pupuk organik cair itu sendiri Jadi kalau menggunakan air pump sudah tidak bermanfaat lagi Untuk penggunaannya sendiri saya melakukannya tiap 1 minggu 1 kali Nah seperti ini ya teman-teman takarannya Disesuaikan aja untuk takaran penggunaannya Disesuaikan dengan besar dan kecilnya pot atau polybag atau planter bag ya teman-teman Yang paling utama sekali disiramkan di pinggiran dulu ya teman-teman Agak ke tengah sedikit tidak masalah Di tengah juga ada akar Hanya saja perakaran itu menumpuk di tepian pot ya teman-teman Nah seperti ini Sampai basah juga gak apa-apa kok ini Yang penting dia sudah dicairkan Saya tidak sarankan Menggunakan pupuk organik cair Tanpa diencerkan terlebih dahulu Itu terlalu pekat ya teman-teman Untuk planter bag ukuran 75 liter ini Saya gunakan kurang lebih sekitar 3 takaran ini Nah ini 3 takaran ini Untuk ukuran terkecil Saran dari saya hanya penggunaannya 250 ml Atau kurang lebih 1 gelas bekas air mineral ya teman-teman Untuk ukuran yang polybag atau pot yang terkecil Ini dampaknya sangat baik sekali teman-teman Kalau penggunaannya itu digunakan secara teratur ya Ini mohon maaf agak gelap sedikit karena sudah sore sekali Memang saya menggunakannya itu agak sore ya teman-teman Saya selalu menggunakan pupuk organik cair ini pada sore hari Pagi juga bagus Cuma saya lebih cenderung lebih kuat di sore hari Karena sudah tidak terkena matahari ya teman-teman Pada saat pohon sedang berbuah juga tidak masalah diberikan pupuk organik cair ini Dengan takaran yang sudah pas gitu ya Dan ini tidak semua pohon saya berikan Karena kalau saya berikan Atau saya buatkan videonya semua pohon Ini akan menghabiskan waktu Dan durasi video yang sangat panjang Jadi saya ambil Sebagian aja ini ya teman-teman Nah ini ada yang kena jamur juga ini Ini pohon kedondong saya ini Terkena jamur nih Kita lihat perkembangannya ya Setelah satu minggu Pemberian pupuk organik cair ini Kalau tidak mempan Jamurnya masih ada Dia akan digunakan Bakteri yang satu lagi Itu yang pernah saya buatkan videonya juga Namanya Biotogrow Itu juga sama diencerkan Hanya takarannya lebih sedikit sekali Karena dia bakteri Berbeda dengan E4 bakterinya Terima kasih ya teman-teman Atas atensinya Selamat menikmati